wewewe, sumpah-sumpah wewe, sumpah bang prosesor gua cu halo di Jakarta, ada dia, berada jemput nganyi jadi guys, kita sekarang ini mau pergi ke toko komputer lah ya ceritanya ya gua, igoy, sama bambang sebenarnya yang mau pergi ke toko komputer itu bambang duluan guys ya jadi igoy, tadi ngajakin rekod kita gak jadi rekod lagi hari ini jadi, terus kita mau ke OJC, igoy memutuskan untuk ikut juga nah, sekarang manto jemput gue gua baru sadar pas sampe di toko bambang, nungguin dirumah gua baru sadar kalo ga ada bambang disini ya enji yang punya kebutuhan itu bambang tapi yang nyampe duluan kita, nying gila, gokil banget tuh aneh, 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 aneh gua kan kita bakalan bungin bambang, dia baru jalan dan dia ngomel-ngomel, langsat guys, dia ngomel yuk, kita buka ke toko komputer, ngapain kita bambang mau bikin PC baru guys gokil gak? oke, nanti kita ketemu lagi setelah di FCC ya guys ya gua sama mantar lu ngomel-ngomel dodo dodo guys, ada keadaan kotak di nomor 2 guys kita ngobrol-ngobrol-ngobrol jalan manto tersesat tersesat, kita tersesat guys saya tidak tau jalan guys guys, dia yang orang Tangerang, Jakarta guys dia bisa tersesat anjing gua jarang ngetir ke Ong Sungka gua biasanya disetirin, anjir gua kan kalo disetirin, gua tidur ya gua gak pernah tau jalan, anjir hahaha, dikocak guys lo tau gak kita sekarang dimana? di ponjeruk hahaha, kita mau ke CP hahaha, bodoh makanya pas ada keluar tau, kok beda ya anjing hahaha, jadi bisa jadi guys bambang bisa nyampe saran luar hahaha, kita nyasar guys hahaha, kita sampai ke ponjeruk hahaha, tau loh kan ini sih kocak guys sumpah bensin lu mau habis iya waaay, gokil guys bensinnya mau habis anjing yaudahlah, kita akan mogok dan dorong kayak di RANS Simulator tapi ini beda beda kita suruh babang jemput, kayak di RANS Simulator kan kemarin bensin itu habis kan tapi dia bawa jerigen kemarin, bukan dia jemput anjing dia harus bawa jerigen kayak di RANS Simulator guys gokil, bensin sekarat kita nyasar sampai kebun jeruk oke, mantap 2000 tahun kemudian oke, akhirnya setelah satu jam kita nyampe juga kita nyampe gue gak percaya lagi daya ingat Yogi daya ingat ikan bro gambang sudah sampai guys hahaha dia yang telat jalan setengah jam lebih guys dia nyampe duluan anjing kita lihat nih guys udah nyampe belum nih, gue mau lihat muka bambang anjing dia pasti marah akhirnya kita sampai guys itu Yogi guys nyasar gue anda marah gue udah lama kan gak nyetir mobil anda marah, kami nyasar ke kebun jeruk gue lupa anjing gue lupa anjing jalannya bang, gue kan bukan orang sini jadi kan gue wajar gak tau jalan ya terus gue bilang ini kenapa sampai di sini nih? nah yang gue bilang sih lu padahal ngobrol-ngobrol gue udah tumbuhin di rumah loh udah ngasok gue baca cadet lu langsung ketemu di FCC gue bacanya gitu kan yaudah gue pikir gue langsung masuk tol aja kan terus dia nungguin gue terus gue inget bang 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 kayaknya nungguin di rumah ini arah kemana? gue pikir dia mau ke rumah lu lewat tol kok kayaknya arah FCC langsung gue telepon lagi lah untung kalau gak kami nyampe sini loh duluan iya harusnya kami nyampe sini duluan sih cuma kita orang yang ditinggal kembali tertinggal gak disini kan lu mau beli thermal face kan? iya gue mau beli enggak mau beli enggak mau beli wow ini baru PC bro ayy ayy bill i'm in a move forward switch up i hit the function hit the rose till i hiccup i hit the stage and leave with money that say stick up she picture perfect so i told him i'm a flicker bill i'm in a move forward change up i leave the city and return with my change up they got amnesia don't remember how they play us they wanna knock me down but somehow i just ini nih guys namanya mining rig ini straight to the stage they love me i understand they hunks but please don't hate that's ugly i've been sliding shaking moving i've been popping in my seat lu kaga ke rumah gua ini ada miscommunication apa? dibaca chat nih kan aduh masa kita kasih lihat chatnya bukanya nih dia bilang sebenernya dia gak salah sih dia bilangnya udah jalan dari akkyong gua habis kelar mandi dong gua baca nih oh udah jalanin lu mungkin masuk lu ke rumah gua enggak langsung ke FCC di otak gua nih udah jalanin rumah akkyong jadi kalo pas gua otw dari rumah lu biar dia otw juga ada otak gua gitu jadi biar nyampe bareng nyata yang dia masuk udah jalan dari rumah akkyong bareng ke dia bareng ke gua miskom jadi bukan miskom anjing matanya sepi bangsa hahaha gua pas baca oh mau ketemuan di FCC gua mikir udah udah nah dia juga goblok nih set set nyampe gua ngetek itu nih cetek dia baru Bambang dimana ya bangsa hahaha eh gua masih inget loh gua masih inget loh tapi dia nelfon gua wah pas lu baru masuk tol iya iya makanya gua mikirnya kayak oh nyampe mau ketemuan di FCC cuma bang ini dia mindfucknya ya adalah kita memang biarkan lu agar lu nyampe duluan bang kita sengaja nyasar bang iya biar nyampe nya gua nyampe nyampe di kebon jeruk anjir gua bingung banget pas keluar tol wah gua langsung bilang ceng kayaknya kita nyasar deh gua lupa cuy gua lupa jalan gua liat pasar burung hahaha gua liat pasar burung anjir kita dimana goy mana bensinnya tipis lagi bensin gua belum habis lagi hahaha udah disini belum belum hahaha enggak tadi gua sama Agam bilang gua mau kayak deran simulator bensin kita dulu habis lu tempat bambang dateng bawa jerigen kayak gua ada jerigen anjir kita di copy tapi bener kan lu nyampe duluan kan daripada kita kan iya gua bingung pas gua nyampe eh mereka mana kayaknya mereka udah dicol duluan deh bahkan sampe gua nanya ke Frans sih gua tadi udah nyampe gua kira lu pergi makan atau apa kan tidak nyampe hahaha 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 terus pas sampe iya masa depan paling cerah nih terus pas sampe sampe kita kita tertampar oleh anak kecil ini ya iya kayak kita berdiri-diri kok bodoh gitu hidup ya ayam goreng mama ayam goreng sih ayam goreng sih ayam goreng wah enak kayaknya ayam goreng ayam goreng ya makasih ya iya ya punya lu enak yong mah ada gula lagi gak mbak mbak ini nya dijual gak mbak terlalu kopi enggak lu udah sedikit kan lu ngeselin lagi ya ini apa karedok kan iya makasih ya iya makasih mas lu mau gak pesan ini nya demi makan karedoknya doa hahaha hahaha kayaknya enak nih aku punya punya gua kayak ya enak juga sih kelihatannya tapi udah biasa udah biasa ini kayaknya enak ini dada kenapa lu pilih dada gua suka dada sumpah terus tiap ngomong kenapa sih harus ini mesum enggak mesumah nying gua suka dada gak salah nying cuma kan ada nadanya berarti kan ada penekanan oh penekanan iya gua emang suka dada hahaha nah kita makan dulu guys tapi dia paling cerah guys tuh tuh paling cerah masih depannya yang ketiga ya kita orang bodoh orang-orang tua bodoh tau lu umur berapa tuh 16? 13? 17 oh 17 so kalo udah 13 sih gua beneran keteng ajalan gua mati hahaha umur 13 butuh 17 kalo 13 sih bangsat ya dia kecil dia masa depannya cerah kita kita ngapain ya hahaha di belakang masa depan yang cerah terdapat bambang yang cerah hahaha hahaha udah kita mau makan gitu kita makan 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 sampe meratapin asib ya hahaha udah besar jadi apa ya hahaha selanjutnya halo guys balik lagi dengan gue hari ini adalah proses perakitan versi 2 versi 2 udah udah yang tukang terakit PC gue ada ini dan di depan sana juga ada tuh yang lihat doang sono jadi hari ini PC gue bakal terakit guys tapi sebelumnya ini guys unboxing water dispenser dulu gak sih aneh banget ya gue beli water dispenser guys ntar gue buka ya aja oke guys bentar kita unboxing water dispenser dulu ya penting nih buat minum nih buat minum 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 di sini kadar kuning lah ya orang unboxing ya kan kayak pisau nah ini 180 ribu guys ya 180 ribu harganya ini dia ada di atas oke guys itu berapa lagi tiom? 180 ribu lu tuh harus sebenernya nih tempat gue ngomong pas awal rusak kan nih gue sama gue emang kan pernah merasa ditinggal bareng ya kita tuh ada tempat namanya Leni 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 oh yang di ini deket Lama iya iya namanya Leni terus murah banget semuanya perabotan rumah second asli eh asli baru kan nih kayak gini-gini nih murah-murah ini murah ini murah menurut gue berapa? 180 ribu sama ongkin ini bisa 100 ribu doang kali ya kalo kalian gak ngomong ngomong iya lu harus sapu lidi gak aja kemales kesana sapu lidi lu di online 25 ribu iya gua beli sapu lidi guys gua beli sapu lidi online buat bersihin tempat tidur perabotan rumah tangga jadi dari kompor terus ini truk itu iya kan lu orang tau gua baru pindah nying gua pasti butuh bareng-bareng ginian piring tuh gua beli semua di ion piring gua bikin lu gak minum anjing lu kira gua apaan? oke guys kita taro dulu ya guys jadi guys sudah terpasang aqua gue ya kan tapi permasalahan ya tuh yang sana colokannya serem banget gua gak bisa colokin gak mau masuk guys takut meleduk nyamain-nyamain sama listrik ya udah gua pasang tapi gak bisa di yang lain guys terus sekarang ini gua udah beli nyong? enggak itu punya acit hah ini berapa duit? mana gua tau anjing? tadi kan gua abis ke dokter ya bener apa? bener ke PC oh anjing ini gua gak bisa dokter sekarang gua jadi dokter lagi nih tadi dia jadi pasien kalo sekarang sih gua jadi pasien sekarang gua jadi jadi dokter jadi dia hari ini bertugas untuk ya masang PC gue guys oke testimoni dari mas Yogi yang PCnya udah pernah gua rakit dia bisa merakit PC dengan baik sumpah sumpah terus gua 3 tahun kuat kok di rakitin dia terus sampe sekarang masnya dipake Adol warentinya gimana nih? warentinya nih? gak ada anjing anjing gua aja sempet bilang kayak gitu pas mau pasang CPU nya kan gua bilang gua ini kalo pink nya pengkok lu harus punya CPU baru iya cuma gua agak takut tapi mau gimana gua gak ada uang hahaha percaya teman lah oke gua percaya sama dia kita coba ya jadi hari ini gua disuruh buka-buka dulu ya oke guys itu alamat Akyong guys oh oke oke tapi kipasnya gak bisa ngipasin lu ya anjing kipas kecil gitu mau ngipasin lu ngapain ini biar lu gak memanasan kyong ya ini udah keringetan lu kyong oke guys oke ini kita buang dulu bonet bonet yang mana kyong sini kyong kita rinciin nih guys gak ada alamat kan anjing tulisannya bangsa siapa menulis nih dokter tuh harganya cuma 710 ribu ini gua bisa baca nih armageddon bawanya apa dapet 3 TR 5000 fan ada 3 fan guys ngelawak ngelawak 3 biji ini ada baut-baut dia sampe hilang kalau lo tadi blet fan ini kali iron neuron 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 ini apa nih TR 5000 itu nama casing tipe casingnya Armageddon Nimitz TR 5000 kenapa lu pilih casing ini gong murah dan lumayan besar dan sampingnya kaca kaca apa acrylic tempered glass keren tempered glass kenapa gak gorilla glass iya mahal anjing kalau sebesar ini gorilla glass iya padahal dia bercanda kalau di hp bisa biar gak dicontek itu bukanlah itu itu bukanlah itu oke guys ini agak ini ya kita buka dulu ya nah ini ini gue pengen tau biasanya nih orang bodoh dan minta ditentukan dari cara bangga suka oh gue udah tau gue udah tau ini padahal kembali kita udah sebalik lagi nah nah gila lu sih kardusnya banyak banget dosnya jangan dibuang yong ini gak boleh gak mau gue buang nanti kalau misalnya gue kirim-kirim susah oh lumayan diuciloin gak mau gue dikiloin nanti ini semuanya gak kini gong kaca gong apa kirinya doang kiri doang kiri doang British PC baru number 2.0 dan kaki-beru beli green screen Elgato gue 10 juta gak denger banget si kaki lu udah pake Green Screen Elgato ya gue disitu aja אני pake kain lightingnya dengan di sini enge kalau kalau gue bagusin belakangnya aku engga gue 磨 subscribe ideas ring basket anjing oh iya kecil-kecil nih guys casingnya guys ini kabur siapa kiong? mana? mana gua tau anjing gua gapernah bongkar bareng orang ini kabur sih di stacknya apa tinggi banget sih wih ini dia guys ga tau gua woi kan bener juga si kiong kita liat ini dari reference base ya ga bantu kita hanya mau konter itu kan biru sih koi biar jatuh kiong gue bantu ya doa anjing temen-temen gua cuma bantuin doa guys ini casingnya guys biru anjir biruuu ini tuh plastik ini sebenernya ga biru ini casingnya oh depannya juga ini ya masing-masing buka-buka ya ini hal paling satisfying ntar sih pas dibuka ini taro aja ga sih taro aja ga sih pas pecat wih gua ga nyala sih wih rusak anjing iih rusak nih tapi ini emang tusus taro di bawah ya tapi hiternya di atas ya kan kalo taro atas pun tinggal gini luan bosing apalagi apalagi mau dia bosing duluan nih pilih 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 yang mau dibuka motherboard lah motherboard oke guys mana motherboard baru juga baru semuanya budget kurang ini ini aman semudinya iya iya tapi ini sebenernya PCnya bukan buat PC gaming sih buat apa? buat mainin ga katanya si Akyom iya aku mau buat mainin iya mau jadi miner miner sejati beli world clock iya oke guys ini motherboard yang gua pake yang murah apa MSI yang murah dong tarik tarik wih kenapa lu harus beli yang ada tulisan gamingnya ga ada memang tipe ini gua carinya soalnya kalo ga gaming usb nya dikit kolokan usb belakangnya dikit X570 yang terbaru sih buat Ryzen seri 3 sih sebenernya yes oke yuk baru mantap mantap MSI mantap MSI sponsorin saya ya oke terus di dalemnya kita lihat dulu ya dadah ini ada NVMe SSD 512 Merec dari tim 512 12GB oke ini gratis beli dong beli dong gila ya bisa di dalemnya ini harga ini segini aja bisa berapa juta boy 1,4 lah kenapa taro di dalem sini kan biar giri oh beli di toko yang sama toko yang sama gila gila 512GB 512GB gila gila ini motherboardnya ini ya bang ya nah taro dulu deh bungkus 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 ada kedua ya bang oke terus apa lagi mau di unboxing lu beli deh mau unboxing apa lagi lu belinya apa aja sih semua ada power supply power supply power supply power supply power supply guys pokoknya ini akhirnya habis unboxing ini semuanya dijual gue taro di description seharganya paketan paketan 6.500.000 ini power supply bekas mining 6.500.000 lu kembali mana orangnya jujur ya orangnya jujur karena yang jual temen gua jadi dikirim dari bukan baru berapa duit 1.400.000 bagas mining 1.400.000 ya tapi yang 450 watt oh merek corset karena barunya 2,8 ini udah berapa tahun tapi ini bukan bukan yang neko-neko ya gua kalau power supply gua udah bener-bener percaya sama corset kenapa? karena sempet rusak kan gua sempet jentet sempet meledak power supply bambang meledak cuy sempet meleduk dan aman kompon yang lainnya aman ini kali-kali kan bukas mining mungkin pas dipakai ke lu jadi kayak ada rezeki-rezeki iya iya rezeki mining lah iya rezeki mining lah berarti miningnya harus berarti miningnya harus berarti miningnya harus berarti ini kyong lekavernya udah ini kyong karatan anjing gak masalah gak masalah bisa tetanus bangsa kan gak lu yang dipotong anjing nah lu gak tau perasaan bagus ini kotaknya sih udah beda ya kayak kotak sepatu lu bukan power supply corset nah ini corsetnya guys power supply corset 850-an modular apa itu? modular itu yang kabelnya bisa dicabur pasang seenak jidat dulu betul oke gak kayak PC pertama lu oh ini ya PC pertama ini gua udah bikin semuanya paling enak tuh modular guys ya paling enak berikutnya mau unboxing apa? ya adanya apalagi? lu bawa mouse keyboardnya gini gak? ini apa? ini apa kyong? keyboard gua dipinyamin acik mouse yang gua bawa ini apa kyong? ini cooler 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 dong aduh panji ketualangan yoi weh cooler tolong disertakan video unboxing nah ini oh ini pas nih orang ya gua rekam gua rekam nih nomor hape lu gak ada kyong? jing yang akan nomor hape gua rekam nih mana nomor hape lu? ayo nomor hape aja kong ada jadi disertakan video unboxing iya karena masih belum masuk youtube lah iya mana guys nomor hape nya kong kong kong? wih cooler musik RGB ini keren banget kong kong ini berapa di kong? 1,5 lu mau pindahan mau pindahan jadi memperbaiki isi lu ya jadi lebih bagus ya enggak ini udah paling standar karena sudah gua sesuaikan juga kalau lu pakai prosesornya bagus pendinginnya jelek isi lu bisa kacau oh siapa bilang? kacau misalnya gua masih pakai stok cooler baru ganti hari ini ya itu contoh nekat guys enggak nekat dong ditiru guys ini gua pakai ini mereknya Deep Cool Castle Gamer Storm anjing gua 40 RGB V2 karena kayak Gamer Storm siangat oke mana? oh iya Gamer Storm kayaknya Gamer Storm anjing ini tipu ya oke jadi mereknya ternyata Gamer Storm ya kayaknya Deep Cool maksudnya ini coolnya makin deep deh gitu loh iya iya ini kan yang lambangnya di sini ini mereknya ini tuh Gamer Storm iya juga berarti gua salah pili bro wah lu jadi lu pikir deep cool deep cool nya itu mereknya iya iya balikin lah lu ketipu anjing tapi bener kan castle ini bener sih castle bener tapi mereknya Gamer Storm oke oke apa lagi yong udah sih sisanya mah cuma RAM harddisk lu beli berapa? 4TB black sikit black iya yang apa? gak tau tipu apa hah? woi gua beli black, green, biru gua gak tau tipu apa ini masing-masing beda lu gunanya sumpah gua gak tau tipu apa lah kan lu pas lu pilih harddisk ada pilihan ya? blue green, black gak tau ini apaan ya kalo salah beli gimana ya ya gak masalah sih Giong cuma gak kenceng aja speednya yang paling standard seharusnya biru enggak hijau 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 ya hijau, biru tuh biasa buat ini eee TV security seagate barakuda iya ya gitu dong lu hah? seagate barakuda lu sih ketipu lu fix banget iya gitu doang ada alamatnya seagate barakuda 4TB coba gua liat ya bener-bener sih bisa pake bisa mah pasti bisa bisa kan bisa Ciong cuma speednya doang biasa orang warnanya apa nih warnanya ya gak gak, ini kayaknya dia bukan hijau 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 yang standard kan? hijau yang standard oke mau gini sama gue woi Ciong kenapa lu mau ambil gak gua mau liat hijau standar kok woi dia gak ada kabel satak Ciong hah? gari-gari dari motherboard sih dikasih sih cuma gak tau yang cukup atau kagak udah rakit deh rakit deh lu ini ssd ada? ssd itu ini doang terus? terus harddisk terus? udah udah cukup loh itu terus ini kan gak putus satak ini RAM gua sekser dari PC gua yang paling lama ini RAM gua guys berapa? 16GB yang 2600 eh tapi gua ada cerita apa nih? tentang Corsair dan RAM gua beli Corsair yang RAM nya merah diganti rusak sampai rusak 1 biji rusak diganti garansi kan? garansi diganti diganti sama yang hitam karena yang merah lagi gak ada hitam tuh kayak yang lebih tingginya berarti bagus garansi bagus dong mantep ya bagus agak gelap nih oke kita mulai gas ken prosesor prosesor harus bawa dulu prosesor di atas di atas di atas ini the big surprise nya guys ya prosesor buat udah udah juga prosesor iya jadi ngerakit ulang ya anjing tadaaa oke kayaknya gua pake yang lama RTX 2080 Ti gua gua cabut dari PC ayo siapa dah? mau liat prosesor gue ini gak liat? ini gak liat? ini liat? woy woy sumpah woy sumpah bang woy sumpah prosesor gue prosesor gue cu dia gak buka tiba-tiba enjing bang itu mahal bang enggak keong aman keong ini masih di seal tenang keong masih di isi isi gua udah apa-apa udah jatuh cu kan udah gua bilang lu rakit ya orangnya salah jatuh jatuh wah wah kok dia kebuka sih anjing ya lu gituin bang lu gitu-gituin udah kebuka lah orang gua cek isi dalemnya jadi gua pake ryzen 9 seri 3.900 ini kan serginya lah prosesornya guys prosesor gua dijatuhin bambang guys yaudah how ew 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati